Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa di channel agronomi pertanian Semoga Allah SWT senantiasa memberikan nikmah kesehatan Sehingga kita dalam melakukan aktivitas Tetap dalam keadaan sehat walafiat Amin Ya Rabbal Alamin Sekarang tanggal 12 Sulhijjah Jadi kita masih bermabit Dan kita akan melontar jumrah Sementara ini kita menyiapkan waduh kerikil Sebanyak 21 butir Di jemaah untuk dilakukan pelimparan besok Karena banyak teman jemaah Dia merasa sakit atau lemah Atau halangan lainnya Sehingga tidak dapat melakukan pelontaran Maka diwakili oleh teman-teman Yang juga sedang melaksanakan haji Jadi secaranya adalah orang yang mewakilkan Melontar untuk dirinya dahulu Baru dia melontar untuk orang yang diwakilkan Perlu diketahui bahwa Bermabib dibinah Dan melontar jumrah ulah ustadah dan akabah Adalah masuk wajib haji Artinya Rangkai yang amalan Yang harus dikerjakan dalam ibadah haji Yang bila salah satu amalan itu Tidak dikerjakan Ibadah haji Seseorang tetap sah Tetapi dia harus membayar dam Inilah kondisi Jalan yang kita lalui Yaitu melalui kerongan Kita menuju tempat pelamparan Dan disini juga disediakan Ada lift Ya bagi Yang tidak mampu jalan Boleh menggunakan lift ini Di sepanjang jalan Jadi Hari ini kelihatan sangat ramai Padahal ini adalah Hari ke Malam kediah Bermabib Jadi Masa telah melakukan pelamparan nanti Mungkin Sudah Bisa Balik Ke Mekah Sebagai Amar awal Dan Masih yang bermalam Satu malam Itu ada Melaksanakan Dampar Akhir Dan malam Masih melakukan pelamparan Bisaunya Sekarang kita Sudah Dekat Dengan Tempat pelamparan Yaitu Mungkin Satu kali belok lagi Kita Sudah Dapatkan Tempat Pelamparan Nah ini Sudah Kita masuk Di Tempat Pelamparan Di Lokasinya Yang pertama Kita Dapat Adalah Jumrah Ulah Jadi Kita akan Menempar Sebanyak Tujuh Butil Batu Kerikil Yang akan Kita Lempar Satu Per Satu Dengan Membaca Bismillah Allahu Akbar Dan Bila Selesai Dianjurkan Untuk Berdoa Selanjutnya Baru Melakukan Pelamparan Untuk Yang Diwakilkan Dan Prosesnya Sama Yang Apa Yang Kita Lakukan Sebelumnya Selanjutnya Kita Pindah Ke Jumlah Ustaz Dan Cara Pelamparannya Juga Sama Kata Caranya Waktu Kita Melampar Jumlah Pula Jadi Disini Lautar itu Harus Satu Persatu Tidak Boleh Semalikus Jujuh Kerikil Selanjutnya Kita Pindah Ke Rumah Akabah Yang Terakhir Kita Lontar Pada Tanggal 12 Sulhija Ini Dan Kita Melontar Sama Dengan Apa Yang Kita Lakukan Yang Pertama Dan Yang Kedua Sebanyak Tujuh Butil Dan Bagi Jemaah Hadir Yang Ingin Cepat Keluar Dari Minah Dapat Menjadikan Hari Ini Sebagai Hari Terakhir Rakyat Ibadahnya Di Minah Yang Disebut Dengan Napar Awal Terakhir Terakhir Terakhir